Di dalam salah satu riwayat dikatakan Nabiullah Musa AS pernah suatu ketika didatangi seorang wanita. Wanita itu bilang, wahai Nabi Allah tolong doakan saya supaya saya punya anak. Lalu kata Nabi Musa, baik kemudian Nabi Musa berdoa. Lalu Allah mengilhamkan, kata Allah orang ini takdirnya tidak punya anak. Nabi Musa kembali lalu menyampaikan kepada ibu itu bahwa takdir kamu itu tidak punya anak. Habis itu wanita itu sedih. Tapi beberapa waktu kemudian, setahun kemudian Nabi Musa ketemu sama ibu itu lagi menggendong anak. Terus dia tanya, ini anak siapa? Anak saya. Loh kok bisa? Saya berdoa kepada Allah. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, kenapa begini? Kata Allah, dia terus menerus menyebut namaku untuk meminta anak itu. Karena dia menyebut namaku yang mulia, maka aku ubah takdirnya sehingga dia bisa punya anak. Nah ibu-ibu sekalian jangan pernah putus asa dalam berdoa. Kita usaha sudah maksimal, babe saya ini berdoa minta misalnya ingin kaya atau ingin punya anak. Atau misalnya suami saya tidak baik, saya sudah berdoa babe. Tapi belum dikabul sama Allah. Ibu-ibu sekalian orang soleh itu, itu dicoba sama hal yang begitu. Ketahuilah Nabi Sulaiman itu minta kekayaan. Dikabulkan setelah 40 tahun baru diberikan kekayaan sama Allah. Nabi Ayyub AS itu minta disembuhkan dari penyakit. 40 tahun baru disembuhkan penyakitnya. Dan seterusnya, banyak orang-orang soleh itu dilamakan baru kemudian. Dalam riwayat yang lain, Nabi Ayyub itu 7 tahun. Baru kemudian disembuhkan sama Allah SWT. Jadi kalau para Nabi yang mulia aja begitu lama dikabul sama Allah, apalagi kita. Jangan putus asa. Kalau kita mau putus asa, ya Allah masa saya kalah sama Nabi Ayyub. Sakit saya kaya apa? Sakit saya masih biasa? Paling jantung sedikit. Ya bu? Jantung kok sedikit. Kira-kira gitu. Nabi Ayyub itu sampai keluarganya gak ada yang tahan sama dia. Saking mengerikan penyakitnya. Hartanya habis semua untuk berobat. Gak punya harta, gak punya keluarga. Keluarganya lari semua. Tinggal dia sendiri. Tapi dia terus meminta kepada Allah. Dan doanya diabadikan dalam Quran. Dia tidak pernah protes sama Allah. Kata Nabi Ayyub dalam doanya dalam Quran. Alangkah indahnya doanya bu. Kata dia, رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الدُّرْ وَأَنْتَ عَرْحَمُ الرَّحِمِي Luar biasa. Udah sakit kaya begitu. Keluarganya lari. Hartanya gak ada. Ya habis semua. Dia malah bilang, Ya Allah saya ini disentuh oleh sedikit keburukan. Subhanallah. Siapa yang bisa sesabar itu? Saya cuman, Mas saya musuh itu artinya disentuh. Kalau dalam bahasa Arab. Saya ini cuman disentuh sedikit keburukan. Ya Allah. Dan engkau itu maha penyayang diantara yang penyayang. Dia gak bilang, Ya Allah sembuhkan dong. Udah keluarga gak ada. Duit habis. Saya ini Nabi, Ya Allah. Gak pernah kaya gitu. Halus bahasanya sama Allah SWT. Sampai kemudian sama Allah. Disembuhkan lebih indah dari sebelumnya. Keluarganya kembali. Hartanya lebih banyak dari itu. Allah makuasa Bu. Siapa yang lebih kaya dari Allah? Siapa yang lebih kuasa dari Allah? Gak ada. Kalau kita yakin sama itu, Maka apapun yang kita minta, Akan diberikan oleh Allah SWT. Tapi butuh waktu. Nah jadi kembali ke masalah takdir tadi. Kita punya RT, Misalnya tidak baik itu kan takdir kita. Usaha kita sudah baik apa belum? Kan kita bukan Jabariyah. Kalau kita gak berusaha, Umat di sekitar kita, Misalnya di KRTan kita juga gak kita sadarkan, Ya dapetnya yang jelek. Begitu kan Bu? Jadi kata Allah SWT, Allah itu gak akan mengubah nasib satu kaum, Sebelum dia berusaha untuk berubah. Usaha untuk berubah. Urusan takdir Allah yang maha tahu, Mana kita tahu. Ada satu riwayat, Sayyidina Ali RA, Karamallahu wajah, Suatu ketika, Dia sholat. Sholatnya di bawah pohon. Kemudian tiba-tiba pohon itu miring. Mau runtuh. Kemudian Sayyidina Ali, Mundur dua langkah. Kemudian dia melanjutkan sholat. Maju kalau gak salah. Maju dua langkah. Melanjutkan sholat, Pohon itu rubuh. Ketika sudah rubuh, Dia selesai sholat. Ada orang yang datang sama dia. Kamu ini lari dari takdir Allah. Harusnya kamu mati. Ketibaan sama pohon itu. Kalau kita dibilang itu, Gimana bu jawaban kita? Gundulmu. Emang mau mati ketibaan pohon. Sayyidina Ali, Karena alimnya luar biasa. Jawabannya juga luar biasa. Dia bilang, Iya benar. Saya lari dari satu takdir Allah, Ketakdir Allah yang lain. Orang itu diam. Gak bisa bicara lagi. Jadi, Sekali lagi tentang pemimpin tadi. Kita lari dengan takdir yang lebih baik. Kalau misalnya RT kita gak bagus, Kita usahakan. Jangan kita diam. Karena kita gak tahu takdir mana. Ya untuk kita. Terima kasih.